Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Seperti biasa Zara Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah Bapak Ibu kami akan melanjutkan tentang tutorial Untuk pengisian pengelolaan SKP E-Kinerja Guru gitu ya di PMM gitu Nah sekarang itu lengkap Bapak Ibu Jadi untuk video kali ini itu cara mengisi nanti sampai dengan pengajuan ya Atau cara mengajukan perencanaan Kinerja Guru ke atasan di PMM Karena untuk perencanaan ini, ini batas waktunya 1 sampai 31 Januari ya 2024 Jadi batas akhirnya ini sampai dengan 31 Januari 2024 gitu Ini untuk semua guru dan kepala sekolah ASN ini nanti wajib mengisi gitu Nah sekarang untuk mengisinya, kita masuk ke Google aja Ketikan aja di sini PMM Merdeka Mengajar gitu ya Nah ini linknya yang guru.com.id.go.id Kita klik di sini Nah berhubung saya sebelumnya sudah login, ini saya langsung masuk ya di PMM saya gitu Nah jika Bapak Ibu belum, apa namanya, belum masuk silahkan bisa menggunakan akun belajar ID-nya ya Username dan passwordnya dimasukkan Nah nanti di sini Bapak Ibu ya, di bagian pengembangan diri Ini ada yang namanya pengelolaan kinerja Klik aja di sini ya Nah ini Bagusnya itu dibuka menggunakan komputer atau laptop gitu ya Oke sekarang kita langsung masuk Tapi jika Bapak Ibu belum pernah masuk Itu nanti akan ada yang namanya identitas Silahkan di cek yang namanya nama, nip, jenjangnya apa ya Silahkan bisa disimpan Nah kalau sudah itu bisa langsung masuk ke sini Nah di sini Bapak Ibu, ini terakhirnya tanggal 31 Januari Untuk perencanaan kinerja Di semester ini ya, dari Januari sampai dengan bulan Juni gitu Nah untuk mengisinya, kita langsung ke sini ya Ke rencana kinerja di sini ya Nah di sini Bapak Ibu, ini kan periodenya itu Januari sampai Juni 2024 Di sini ada 5 ya Ada 5 perencanaan kinerja Ada praktik pembelajaran Ada pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman Nah kita sekarang ke praktik pembelajaran dulu Di sini kita harus memilih satu indikator Ya untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda Jadi kita pilih satu indikator saja Dari rapor pendidikan yang sudah disediakan oleh sistem Nah di sini ini ada 8 indikator Bapak Ibu Silahkan bisa dipilih satu ya Yang akan Bapak Ibu kembangkan selama Satu semester ini Ya silahkan bisa dipilih Jadi Bapak Ibu bisa memilih di sini Yang akan dikembangkan yang mana gitu Contoh saya akan mengembangkan penerapan disiplin positif gitu Nah kita klik di sini Kalau sudah kita ke pengembangan kompetensi di sini ya Nah di bagian pengembangan kompetensi Ini pilih jenis pengembangan kompetensi Yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda gitu Nah ini berdasarkan per dirinya Nah di sini Bapak Ibu yang menjadi catatan Itu minimal Di sini poinnya harus 32 ya Per semester Untuk memenuhi ekspektasi atasan Minimalnya 32 Lebih banyak poinnya Itu semakin baik juga Jadi ekspektasi atasannya akan semakin bagus Jika poinnya itu bagus Nah di sini Bapak Ibu ya Ini saya sudah mengisi Totalnya itu 142 ya Padahal kan minimalnya itu 32 Nah di sini kita menentukan yang namanya RHK Atau Rencana Hasil Kerja Di sini ada pilihan ya Nah Bapak Ibu tinggal klik di sini Tanda panah Silahkan dipilih Disesuaikan Dengan RHK yang akan Bapak Ibu kembangkan Atau yang akan Bapak Ibu tingkatkan di semester ini Di sini ada yang 4 poin 6 poin 8 poin Sampai dengan Yang 128 poin Itu yang guru penggerak ya Poknya di sini harus hati-hati Bapak Ibu kita memilihnya Karena nanti Itu ada bukti dukungnya Ini berupa sertifikat Contoh kalau umpamanya yang milihnya ini ya Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar loka karya dan lain-lain Ini seminar Nanti bukti fisiknya itu atau bukti dukungnya sertifikat Nah di sini target kuantitasnya mau berapa gitu ya Satu kegiatan atau dua kegiatan Kalau satu kegiatan karena ini empat poin Satu kali empat ya empat Kalau kita dua kegiatan ya Delapan poin Nanti sertifikatnya itu harus dua Sesuai dengan kegiatan di sini ya Ini per semester Nah untuk panduannya ini bisa di sini Bapak Ibu ya Kita klik di sini Nah ini tentang poin di pengembangan kompetensi Jika Bapak Ibu masih merasa bingung Scroll aja ke bawah Nah di sini ada yang namanya rencana hasil kerja catatan dan bukti dukungnya apa aja Silahkan dipilih Dipelajari ini dulu Kalau sudah paham baru ke sini Memilih ini ya Nah kalau kita sudah memilih ini Kita klik tambah ya Jangan lupa klik tambah Nanti kita pilih lagi Kalau ingin menghapusnya Umpamanya salah memilih kita tinggal hapus aja Nah ini saya sudah Ada 4 RHK ya Saya itu ada 4 RHK Pilihnya intinya gini Bapak Ibu Yang gampang aja bukti dukungnya Atau bukti fisiknya Karena nanti untuk bukti fisiknya Itu ada yang berupa sertifikat Dan juga ada yang berupa laporan Gitu Nah ini saya 142 poin itu Saya banyaknya dari ini ya Dari apa namanya Yang guru penggerak Kebetulan saya sudah lulus Alhamdulillah di angkatan 7 tahun 2023 Dan saya ajukan untuk RHK ini ya Untuk SKP ini di tahun 2024 Makanya poinnya itu Yang satu aja saya 128 Jadi poinnya kan banyak ya Jika Bapak Ibu belum memiliki sertifikat GP Ini Bapak Ibu bisa memilih RHK yang lain Disesuaikan dengan Yang akan dikembangkan Atau ditingkatkan oleh Bapak Ibu Selama satu semester Ya harus hati-hati Jangan salah memilih Karena nanti kalau kita salah memilih RHK Nanti sulit bukti dukungnya Di sini juga ada target kegiatannya Silahkan pelajari yang di sini ya Nah itu Mohon maaf di sini agak lama ini Karena harus Benar-benar kita memahami Intinya jangan salah memilih RHKnya Ini sudah disediakan oleh sistem gitu ya Disesuaikan saja dengan kemampuan Yang akan kita kembangkan selama satu semester gitu Nah kalau sudah di sini Bapak Ibu Kalau sudah memenuhi Ininya ya Poinnya itu minimal 32 ya Kalau masih kurang silahkan bisa pilih-pilih lagi Atau kegiatannya bisa ditambah Nah kalau sudah di sini Kita ke tugas tambahan Nah di tugas tambahan ini Ini sifatnya opsional Bapak Ibu Opsional di sini artinya Jika memang ada tugas tambahan dari kepala sekolah Boleh ditambahkan Tapi jika Tidak Tidak mempunyai tugas tambahan dari kepala sekolah Ya tidak usah ditambahkan Nah contoh ya Contoh ini Kita klik di sini RHK tugas tambahannya Kita pilih di sini Kalau Bapak Ibu tugasnya itu di SMP, SMA, atau SMK Silahkan pilih tugas tambahan yang sesuai dengan jenjangnya Ada sebagai wakil kepala sekolah Atau keahlian ya Atau kepala perpustakaan dan lain sebagainya Atau kepala laboratorium Nah kalau di SD silahkan pilihnya yang semua jenjang Dipilih Di sini ada yang sebagai operator dapodik Ada yang sebagai bos ya Nah kalau saya itu kebetulan Di sini Sebagai pembina ekstra Kurikuler Pramuka ya Nanti ini bukti dukungnya itu Laporan Dan juga Surat tugas Ini targetnya itu Satu kegiatan per semester Nah selain ekstra kurikuler Saya juga memilih Tim TPPK ya Pencegahan dan penanganan Kekerasan kebetulan Di dapodik Saya juga sebagai Tim TPPK Ini nanti ini tidak begitu susah ya Untuk bukti dukungnya Hanya laporan dan surat tugas Saya juga sebagai operator dapodik nih ya Tugas tambahannya Ini yang dibutuhkan nanti Ya SK operatornya Kan apa namanya Tidak sulit atau gampang gitu ya Kalau ini Ini intinya disesuaikan dengan tugas tambahan Bapak ibu Kalau wakil kepala sekolah ya Satu ya itu aja satu Tidak masalah ya Kalau sudah kita ke Perilaku kerja disini ya Nah di indikator dan Perwujudan perilaku Ini kita hanya memilih satu Yang akan kita Prioritaskan di semester ini Disini ada Berapa nih ya Ada tujuh ya Ada tujuh aspek Dari mulai Berorientasi pelayanan Sampai dengan Ini Kolaboratif ya Silahkan dipilih Disesuaikan dengan Yang akan bapak ibu Kembangkan atau tingkatkan Selama satu semester ini Contoh nih ya Berorientasi pelayanan Kita pilih nih Contoh umpamanya yang ini ya Memahami kebutuhan peserta didik Nah kita pilih nih Yang mana Umpamanya yang ini ya Nah sudah Nanti ini juga sama pengisiannya Tinggal dipilih aja ya Kalau sudah ke Rangkuman gitu Nah ini rangkumannya Silahkan ini Dibaca-baca Apakah Bapak ibu itu Sudah yakin Atau belum dengan isian ini Jika ingin diubah Klik aja ubah Tapi jika sudah yakin Tinggal lanjutkan Ajukan Nah disini Ini ajukan Perencanaan kinerja keatasan Ini kita sekarang langsung ke Pengajuannya ya Jadi akan kita ajukan keatasan Kalau ingin disimpan Ya simpan Coba saya Berikan contoh ya Untuk ajukan Kita klik ajukan disini Nah setelah klik ajukan Ini Tampilannya seperti ini Perencanaan kinerja berhasil Diajukan Tahap selanjutnya Kita kalau sudah mengajukan Itu silahkan diskusi dengan atasan Ya Nah disini ada keterangannya Lalu ada persetujuan dan penyesuaian dari atasan Lanjut ke sepakatan Atau Lalu laksanakan Gitu ya Nah kalau sudah Kita kembali ke beranda Nah itu Bapak Ibu Jadi Jika kita sudah mengajukan Disini kita menunggu Persetujuan atasan Silahkan nanti Bisa memberitahu Atau konfirmasi Ke kepala sekolahnya Atau atasannya Bahwa Kinerja Bapak Ibu Di PMM itu Sudah dibuat Perencanaannya Dan sudah diajukan Jadi Supaya nanti Kepala sekolahnya itu Menyetujui Ya Dan juga mungkin ada yang perlu diperbaiki Atau direvisi oleh Kepala sekolahnya Intinya silahkan bisa Berdiskusi Gitu ya Dan juga membuat kesepakatan dengan Atasannya atau kepala sekolah Gitu Nah nanti akan rubah Jika memang sudah disetujui oleh Kepala sekolah Gitu Nah itu tutorialnya Sampai dengan Mengajukan kepada atasan Kalau sudah mengajukan Sekali lagi tinggal menunggu Persetujuan dari atasan Gitu ya Untuk pelaksanaannya Nanti itu seperti apa Silahkan bisa didiskusikan Oke itu saja Untuk tutorialnya Mohon maaf Agak panjang Ini Bapak Ibu Karena ini sangat detail Gitu Mudah-mudahan Apa yang kami sampaikan Bisa bermanfaat Buat Bapak Ibu Semuanya Terima kasih Yang sudah like Dan subscribe Di channel kami Silahkan Jika video ini bermanfaat Bisa di share Ke teman-teman yang lain Terima kasih Atas perhatiannya Selamat bertemu Di video kami berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih